Intro Bahkan Cekma pun akui Jokowi, orang paling bahagia di dunia Salah satu orang terkaya di dunia Cekma, yang memimpin Alibaba Kop Menganggap orang yang paling bahagia di dunia adalah seorang Presiden Jokowi Dodo Alasan yang disampaikan Cekma pun cukup menarik Menurutnya, Jokowi menganggap angin lalu terhadap setiap serangan verbal dan hujatan yang dialamatkan kepadanya Sangat kontras jika dibandingkan dengan pelaku serangan kepada pemimpin di negara China Menurut Cek, jika serangan seperti yang dihadapi Jokowi diterima oleh pemimpin China Miscaya, pelaku telah dipermak dan bahkan namanya akan segera hilang Jika anggapan Cekma benar, kita barangkali akan sampai pada sebuah pemikiran Yang menyejajarkan sosok Jokowi dengan penghamba Tuhan, termasuk para nabi Yang karena telah ditempat dengan berbagai kondisi yang tidak menguntungkan Termasuk ancaman pembunuhan sekalipun Tidak membuat mentalnya terpuruk Semua serangan dan ancaman itu bahkan menambah keteguhan hatinya Justru para penyerangnya yang mendapat serangan balik Entah berasal dari pecinta Jokowi atau karena kasus lain Bagi publik yang mendukung setiap program pemerintah Yang kita anggap sebagai hasil proses penggodokan gagasan oleh tim presiden dan kabinetnya Miscaya selalu merasa terganggu dengan banyaknya serangan verbal kepada Jokowi Menariknya, kemarahan publik kepada para penyerang itu Justru tampak lebih terasa ketimbang reaksi dari pribadi presiden Jokowi sendiri Sebagaimana yang disuarakan oleh Cekma Jokowi tidak pernah menanggapi secara berlebihan Apalagi bereaksi dengan menunjukkan diri sebagai representasi kehormatan negara Barangkali dia merasa cukup ketika pendukungnya melakukan perlawanan kepada para penyerang itu Sebenarnya, bisa juga para pendukung Jokowi melakukan hal yang sama dengan caranya bersikap Dan salah satu cara yang paling sederhana Agar mudah dan barangkali tidak memakan energi berlebihan Anggaplah para penyerang itu sebagai pihak yang sepadan Dan bandingkan saja secara objektif Cara membandingkan para penyerang dengan individu Jokowi sendiri Rasanya akan cukup efektif meredam kemarahan kita Misalnya, kita menilai sejauh mana mereka berkontribusi bagi publik Dibandingkan dengan seorang presiden Karena niscaya, kita akan memunggul presiden dalam hal kontribusinya kepada negara Kita yakini pula, alasan penyerangan itu demikian agresif melakukan aksinya Hanya disebabkan kekerdilan dirinya yang tak sebanding dengan citra Jokowi yang dibencinya Cermati saja reaksi pendukung pemerintah terhadap berita palsu yang dipacanya sebagai berikut Sebuah akun di Twitter dengan akun Admasbis Menuliskan, alat berat yang mau dipakai infrastruktur calon ibu kota Tenggelam di perairan sampit Moga ini petanda Allah akan menenggelamkan rezim ini macam fir'aun beserta bala tentaranya Amin, tulisnya Kemudian, salah satu netizen pendukung pemerintah menanggapi lewat akunnya Adradenano Cengen sebar hoax om Ini kilometer Ayu 78 Berangkat dari Surabaya Tujuan pelabuhan Toli-Toli, Sulawesi Tengah Mengalami bocor pada bagian bawah kapal Saat ini kapal ada di teluk Tanjung Piau Apa ibu kota pindah ke Toli-Toli? Serangnya Banyak cara yang dilakukan untuk meredam kegusaran kita Dan boleh jadi cara yang sama dilakukan oleh Jokowi sendiri Misalnya, melalui klarifikasi seperti dilakukan netizen di atas Cuitan haters Jokowi sengaja membuat hoax Seakan-akan kapal pengangkut alat berat Yang akan digunakan membangun infrastruktur di ibu kota baru Tenggelam dalam perjalanan Masyarakat kita yang mengalami pergeseran nilai Karena dampak dari keberadaan perangkat telekomunikasi Demikian mudahnya membuat kandungan berita palsu Maka, ketika perasaan bencinya kepada pemerintah Mendapatkan saluran, mereka tak lagi berhitung dampaknya secara hukum Dari sisi ajaran agama Keberadaan penyebar hoax itu justru menguntungkan pihak korban Dan sebaliknya Bagi mereka penyebar head speech merupakan kerugian yang sangat besar Maka, sangat wajar Kalau kita perlu mengingatkan kepada mereka yang membenci Jokowi Agar tidak terus-menerus mengalami kebangkrutan pahala Karena kebaikan yang ditanamnya justru dinikmati oleh mereka yang dijadikan korban Barangkali salah satu sisi baik dari para pemimpin bangsa adalah keuntungannya baik Karena mendapatkan pujian Atau bahkan mendapat serangan fitnah dan ujaran kebencian Dan siapa tahu Keikhlasan Jokowi menerima berbagai fitnah dan berita bohong tentang dirinya Karena di latar belakangi kesadaran itu Yang mana Tuhan menjanjikan dirinya Mendapat keuntungan dari mereka yang menistakannya Adakah para pembencinya menyadari Ketika mereka menebarkan fitnah dan menistakan seseorang Berakibat fatal Bukan saja bagi publik Namun juga terhadap saldo amalannya di hari akhir Bisa jadi mereka sadar Namun tentu kesadaran itu Kerap dikalahkan oleh ambisi duniawinya Memang sangat kita sesalkan Mereka yang terjebak dalam kebencian kepada seseorang Dari ujung telapak kaki hingga ujung kapalanya Akan terus dijadikan sumber daya Untuk menenggelamkan objek yang sangat dia tentang Namun sebaliknya Ketika korban yang telah berdamai dengan situasi Sesulit apapun Tak lagi tergoyahkan Meskipun serangan itu datang bertubi-tubi Akhirnya Hanya kesiasaan yang diperoleh pembenci Jika yang menjadi sasarannya adalah pribadi Seperti sosok Cokowi Benar pula apa yang dikatakan Cekma Boleh jadi Cokowi adalah orang paling bahagia sedunia Lebih dari sekedar paling bahagia Cokowi juga bisa dikatakan orang paling beruntung Karena menerima pahala Atas banyaknya amalan yang tidak dilakukannya Terima kasih telah menonton!